Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya di Tahanan Berho staf pengajar di Prodi Akutansi Unik Sivas Prahaja Bapak-Aktas Ekonomi dan Bisnis Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akutansi manajemen dengan bahasan utama tentang konsep biaya apa yang akan kita tuju dari sini diharapkan bahwa dengan kita belajar ini akan mengerti tentang klasifikasi biaya pembuatan biaya, pembitu biaya, dan sebagainya dan yang terakhir adalah memahami sistem akutansi manajemen secara personal dan konten terakhir konsep kos atau biaya salah satu konsep penting dalam akutansi manajemen adalah tentang kos atau biaya apa yang disebut kos atau biaya adalah sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang nanti diharapkan memberikan manfaat sekarang ataupun masa yang akan datang dan semuanya itu diukur dengan satuan moneter jadi bahwa ujungnya adalah bahwa harus bisa diukur dengan satuan moneter dalam konsep biaya ini yang kedua adalah pengertian biaya biaya atau yang biasa kita kenal dengan ekspen adalah kos atau barang jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan sedangkan pendapatan sendiri adalah nilai barang yang dijual atau jasa yang diberikan laba atau rubi berupakan selisih antara pendapatan dan biaya selanjutnya kita akan menuju mengenai klasifikasi biaya pada dasarnya biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan pertama adalah ketelusuran biaya yang kedua adalah perilaku biaya yang ketiga adalah fungsi pokok perusahaan dan yang terakhir adalah elemen biaya produksi klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran atau mungkin disebut biaya langsung atau direct cost ya adalah biaya yang dapat ditelusur sampai kepada produk jadi contohnya ketika kita adalah bahan baku dan biaya tenaga kodak langsung yang dapat diidentifikasi hingga setiap produk yang dihasilkan misalnya di dalam kita menghasilkan perusahaan menghasilkan sebuah produk misalnya kursi ataupun meja nah disitu akan kita bisa direct costnya adalah biaya materialnya yaitu misalnya dari kayu dan biaya tenaga kerjanya yaitu adalah berapa banyak tenaga kerjanya yang digunakan di dalam menghasilkan produk meja tersebut laksifikasi selanjutnya adalah berdasarkan ketelusuran yaitu biaya tidak langsung atau indirect cost ya yaitu biaya yang tidak dapat ditelusur sampai kepada produk disini contohnya adalah gaji mandor seorang mandor tidak langsung terlipat di dalam proses pengerjaan sebuah produk tertentu seorang mandor hanya mengawasi pengerjaan beberapa produk sekaligus nah ini termasuk adalah daerah kos karena mandor tersebut tidak terlibat langsung selain dengan operator yang mengerjakan produk tersebut yang menjadi telusur bahwa apa tenaga kerjanya akan akan diborongan berhadap produk tersebut sedangkan untuk mandor kan hanya apa mengawasi saja ini adalah klasifikasi berdasarkan ketelusuran selanjutnya kita menuju klasifikasi berdasarkan perilaku berdasarkan perilaku biaya biaya dapat diklasifikasikan menjadi tiga yang pertama adalah biaya variable atau variable cost yang kedua adalah biaya tetap atau big cost yang ketiga adalah biaya campuran apa yang disebut dengan biaya variable atau variable cost yaitu adalah biaya yang sumber totalnya berubah-ubah sebanding dengan tingkat aktivitas yaitu contohnya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung jadi disini akan berubah ketika outputnya misalnya banyak maka biaya variable pun akan meningkat selaras atau seiring dengan apa banyaknya pedang yang akan dihasilkan itu pun juga adalah biaya tenaga kerja yang akan mengikuti seberapa banyak pedang yang akan dihasilkan selanjutnya adalah biaya tetap atau big cost ya biaya yang sumbernya tidak terpengaruh oleh aktivitas di dalam disaran tertutup walaupun tingkat aktivitas meningkat atau menurun contoh biaya tetap adalah biaya sewa peralatan pabrik jadi misalkan sewa mesin ataupun sewa peralatan pabrik di dalam perutama adalah misalnya sekian dia akan tidak terpengaruh terhadap besar percina output sehingga tetap biaya biaya itu adalah sebesar sebesar yang sudah kita keluarkan biayanya yang selanjutnya adalah biaya campuran biaya yang ini memiliki karakteristik biaya tetap sekaligus adalah biaya variable salah satu contoh misalnya adalah disini adalah biaya listrik biaya listrik biaya pemakaian listrik itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan dengan pemakaian listrik sedangkan biaya abonemen listrik tidak berubah walaupun pemakaian listrik berubah jadi total biaya listrik yang kita keluarkan akan berubah-ubah berhadap lamanya pemakaian listrik namun abonemen terhadap listrik sendiri akan tetap walaupun listrik itu akan digunakan seberapa lama dan sekian lama tapi ini akan tetap akan ini yang dinamakan dengan biaya campuran selanjutnya kita menuju pada klasifikasi berdasarkan fungsi berdasarkan fungsi biaya dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah biaya produksi atau production cost yang kedua adalah biaya pemasaran atau marketing expense yang ketiga adalah biaya administrasi umum atau general and administration expense selanjutnya klasifikasi berdasarkan elemen biaya produksi berdasarkan elemen biaya produksi biaya dapat diklasifikasikan menjadi pertama adalah biaya bahan baru atau raw material jadi ini adalah bahan utama material yang digunakan terhadap produk atau output yang dikeluarkan sebuah production misalnya sepatu bahan utama apa misalnya kulit ini menjadi raw material jadi kulit menjadi bahan baku atau raw material untuk produk sepatu yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor direct labor disini sudah jelas bahwa kita akan bisa hitung dari sekian banyak jumlah tenaga kerja yang dikonsumsi di dalam menghasilkan produk tersebut misalnya di dalam produk sepatu memerlukan tenaga kerja sebanyak tiga orang dalam perun waktu tiga jam jadi direct direct labor dapat dihitung disitu dan nanti akan dibuatkan di produk tersebut dalam cost production sepatu tersebut yang terakhir ada yaitu biaya overhead public atau manufakt overhead cost jadi biaya-biaya yang tidak masuk di dalam materi dan biaya tenaga kerja langsung disitu masuk overhead public salah satunya dalam biaya listrik biaya tenaga mandor biaya ramitasi untuk perempuan dan lain-lainnya itu masuk di dalam biaya overhead public objek biaya biaya selanjutnya kita jalan bicara objek biaya apa yang diusul dengan objek biaya atau cost objek adalah unsur berupa apapun yang padanya biaya dibuatkan objek biaya biasa dapat berupa produk dibalkemen ataupun aktivitas pelanggan jadi itu adalah kriteria dari objek biaya selanjutnya adalah mengenai model pembuatan biaya pembuatan biaya disini penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya ada tiga metode yaitu penuh usaha langsung atau direct tracing yang kedua penuh dan pemicu atau driver tracing dan alokasi jadi kalau penurusan langsung ya seperti biaya bahan baku ataupun biaya tanah kerja langsung dalam sebuah produk akan bisa langsung kita hitung misalnya dalam sebuah kursi itu adalah bahan bakunya dari kayu misalnya seberapa banyak yang dibutuhkan misalnya berapa kubik atau dalam satu produk kayu dibutuhkan kayu berapa potong nah bisa langsung dihitung tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan kursi tersebut berapa misalnya lamanya adalah 3 jam operator untuk menghasilkan ya pasti bisa dihitung itu adalah penurusan asal sedangkan penelusuran pemicu ini akan harus kita perinci dulu misalnya di dalam menghasilkan sebuah kursi lipat misalnya disitu ada aktivitas setting mesin ataupun aktivitas pengecatan yang dimana disitu harus diklasifikasi jadi dimana drivernya tracing drivernya penelusuran pemicunya akan kita cari dan yang selanjutnya adalah alokasi pembuatan jadi biaya pun bisa dilakukan di pembuatan di depan bahwa dengan apa pengalaman dan histori dari biaya-biaya yang sudah pernah dilakukan dari sebuah perusahaan jadi akan di depan atau dialokasikan pembuatan biayanya nanti akan direkod terhadap biaya aktual bagaimana nanti selisihnya akan bisa dihitung sebagai perhitungan di dalam kos produksi saya kira cukup sekian untuk pembahasan mengenai pertemuan ini kurang lebihnya saya mohon maaf bila hitap buat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih